Pemirsa Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menyatakan jika saat ini menjadi fase yang sangat kritis karena ada bonus demografi. Tapi iya optimis Jabat akan menjadi provinsi yang terdepan dimulai dari perencanaan pembangunan. Ditemui Yusai Musrenbang, Jawa Barat 2024, Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkapkan jika Jawa Barat mengalami fase yang sangat kritis saat ini karena adanya bonus demografi. Menurutnya hal tersebut menjadi pertaruhan bagi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan teka dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD yaitu sebagai provinsi termaju yang harus berkorelasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN yaitu Indonesia Mas 2045. Dirinya pun optimis Jawa Barat akan terdepan dimulai dari perencanaan pembangunan, pengorganisasian, pelaksanaan pembangunan hingga monitoring dan evaluasi. Dan tekat kita sebagaimana visi RPJPD ya menjadi provinsi termaju dan tentu harus berkorelasi, harus sinergi dengan skenario nasional yang sudah didesain dalam RPJPN, yakni visi Indonesia Mas 2045. Jadi nafas kita ada di sana dan insya Allah Jawa Barat akan terdepan dan dimulai dari perencanaan pembangunan. Tahap berikutnya kan pengorganisasiannya, eksekusinya, sampai dengan monitoring dan evaluasinya. Starting pointnya adalah perencanaan pembangunan. Kalau kita gagal berencana, maka kita sejatinah sedang merencanakan untuk gagal. Dan itu tidak boleh. Karena itu kita harus sukses berencana, maka kita merencanakan untuk sukses. Sekda pun menuturkan permintaan menpan RPJPN agar Jawa Barat menjadi role model sudah diwujudkan. Hal tersebut karena saat ini reformasi birokrasi di Jawa Barat sudah menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Ia menegaskan hal tersebut harus dijaga dan dipertahankan. Tapi yang paling substansial yaitu dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menyontohkan tingkat pengangguran di Jawa Barat yang masih diangkat 7,44 persen. Yang akan terus diupayakan agar turun dan kesenjangan di Jawa Barat yang masih diangkat 0,42. Yang juga akan terus diturunkan agar Jawa Barat menjadi provinsi termaju.